Hai semuanya, Mas Iban gue di Swanzone. Kalau kalian lagi nyari HP dengan layar yang bagus dan baterai yang awet, plus pengisian baterainya yang sudah oke banget di kelasnya, HP ini bisa menjadi pilihan buat kalian beli. Di video ini, gue akan bahas apa aja kelebihan dari OPPO A74 ini, dan apa saja kelemahan OPPO A74 ini menurut gue pribadi. Tonton aja video ini sampai beres, mari kita bahas dan let's go! Oh iya, buat yang penasaran gimana slot SIM-nya, skor AnTuTu, test speaker, menu-menu kameranya, dan gaming test-nya dari OPPO A74 ini, kalian bisa tonton video unboxing++ yang sudah gue buat, atau tinggal kalian klik aja link di pojok kanan atas ini. HP ini dibanderol dengan harga resminya Rp 3.499.000, dan hadir dengan 2 varian warna, yaitu Frisome Black dan Midnight Blue seperti yang sedang gue gunakan ini. Seperti biasa ya, OPPO selalu membuat desain smartphone-nya itu cantik banget ya, sangat cantik. Bodi belakangnya punya lapisan glossy dan mengkilap, memang bikin HP ini terlihat sangat premium. Cuma memang kelemahannya, sidik jari jadi gampang menempel, yang membuat HP ini mudah terlihat kotor. Tapi tenang aja, baiknya OPPO, dipakai penjualannya sudah dilengkapi dengan jelly case, jadi lumayan banget ya, bisa melindungi bodi belakang HP, dan pastinya jadi gak cepat kotor. Sisi bodi HP-nya ini tuh dibuat melengkung, sehingga membuat genggaman di tangan tuh makin nyaman, dan HP terasa lebih tipis. Untuk HP dengan baterai 5000 mAh, HP ini tuh punya ketebalan dan bobot yang tergolong ringan, sehingga membuat penggunanya tetap nyaman, walaupun menggunakan HP ini dalam durasi yang lama. Modul kameranya ini tuh terlihat cukup menonjol ya, tapi ya menurut gue sih masih dibatas wajar, dan untuk kameranya jujur cukup sangat disayangkan ya, tapi ya nanti deh kita bahas lebih detailnya oke. Nah sekarang mari kita bahas layarnya terlebih dahulu. Menurut gue layarnya ini tuh menjadi salah satu kelebihan yang menarik di HP ini. Layarnya ini tuh memang belum mendukung 90Hz ya, tapi ini masih 60Hz. Cuman panelnya ini tuh sudah menggunakan AMOLED, dengan kalar gamutnya ini tuh 92% DCI-P3. By the way nih, DCI-P3 tuh tingkatannya itu di atas sRGB, jadi warnanya ini tuh menghasilkan warna yang lebih kaya dan bagus. Jadi ya sudah dipastikan, layarnya ini tuh sudah bisa menampilkan gambar dengan bagus, sehingga bisa memanjakan mata pengguna. Kemudian hadir dengan punch hole display ukuran 6,43 inci, resolusinya ini tuh Full HD+, dan dengan screen to body ratio mencapai 90,8%. Layarnya ini tuh sudah sangat nyaman ya, digunakan untuk kebutuhan entertainment, digunakan untuk nonton Netflix, sampai ini tuh bisa streaming di kualitas HD. Mantep ya. Gambar sangat bagus nih, saturasinya juga pas, dan kalau di kondisi terang atau di bawah terik matahari, layarnya ini tuh bisa menaikkan brightness sampai 800 nits, sehingga layar tetap bisa menampilkan konten dengan sangat baik. Nih, dan menariknya, karena hape ini tuh cukup diunggulkan untuk bermain game favorit, touch sampling rate-nya ini tuh sampai 180Hz, yang artinya layarnya ini tuh punya responsitivitas yang tinggi, sehingga hape ini tuh sudah cocok banget buat kamu yang suka bermain game, dengan pergerakan yang cepat. Untuk respon di in-display fingerprint-nya, menurut gue ini sudah sangat baik ya, dan jujur gue suka. Selain itu, fingerprint style-nya juga bisa kita ubah ya, sesuai dengan selera. Kemudian hape ini tuh punya juga nih fitur always on display, sebagai penggantinya LED notifikasi. Untuk performa hape ini tuh bisa gue bilang oke-oke aja ya, dibilang cepat banget ya enggak, dibilang lambat banget juga enggak. Menggunakan chipset Snapdragon 662, RAM-nya ini tuh sudah LPDDR4X 6GB, dan penyimpanan menggunakan UFS 2.1. Oppo menyebut hape ini tuh sebagai hape gaming untuk semua orang. Maksud dari hape gaming untuk semua orang adalah, pengguna tuh jadi nggak harus membeli perangkat gaming khusus ya, untuk bisa memainkan game favoritnya. Dengan performa yang diberikan Oppo A74, bermain game di hape ini sudah cukup. Tapi ingat ya, untuk bermain game berjalan dengan lancar tuh selama tidak menggunakan grafis paling tinggi. Melihat dari score yang didapat, memang sekali lagi ya, gue bilang hape ini bukan yang terkencang, tapi nggak bisa dibilang lambat juga. Untuk penggunaan sehari-hari, misalnya cek sosmed, email, edit foto dan video, semua aktivitas bisa dijalankan dengan lancar. Ngomongin multitasking, menariknya Oppo sudah menghadirkan teknologi RAM Expansion, yang artinya hape ini tuh bisa menambah RAM yang diambil dari sisa storage. Seperti contoh, di hape ini RAM-nya sudah bertambah menjadi ya, totalnya tuh 11GB RAM-nya. Cakep ya. Untuk performa, sejujurnya gue belum ngerasain bedanya tuh kayak gimana. Cuma dari sisi multitasking, RAM yang besar sangat berpengaruh, sehingga ketika kita melakukan multitasking, dan membuka aplikasi yang sebelumnya sudah kita buka, jauh lebih cepat prosesnya. Poin plus dari hape ini menurut gue ada di baterainya. Punya kapasitas 5000 mAh, membuat hape ini tuh bisa dimainkan dalam durasi yang lama. Entah untuk aktivitas kasual, nonton film atau dengerin musik, bahkan untuk bermain game. Selama gue pake hape ini, untuk aktivitas secara kasual ya, tanpa bermain game, hape ini bisa bertahan sekitar 1 harian penuh. Dan untuk ngecasnya, karena sudah mendukung 33W fast charge, hape ini tuh bisa terisi penuh hanya dalam waktu sekitar 70 menit. Ini menjadi hal menarik di hape ini. Biasanya untuk di kelasnya, umumnya hanya menggunakan 18W, tapi OPPO A74 ini tuh hadir dengan 33W fast charge. Ditambah ada beberapa fitur menarik agar baterai hape lebih lama masa pakainya. Ada fitur AI not charge, kemudian ada charging heat control, dan ada juga fitur super night time standby, yang bisa hemat baterai di jam tidur supaya tidak kehabisan daya baterai di pagi hari. Kemudian bagaimana untuk kameranya? Selama menggunakan kameranya ini tuh terasa memang sederhana ya, dan cukup disayangkan. Di harga 3,4 jutaan, hape ini tuh tidak dilengkapi dengan lensa Ultra Wide Angle, yang menurut gue jauh lebih penting ketimbang lensa makro. Ada 3 buah kamera belakang ya, kamera utamanya ini tuh 48MP, kamera makronya ini tuh 2MP, dan depth sensornya ini 2MP. Sementara untuk selfie kameranya ini tuh 16MP, dengan bukaan lensa f2.0. Terlepas dari nggak adanya lensa Ultra Wide Angle, tapi menurut gue hasil jepretan kamera utamanya ini tuh sudah bagus, apalagi untuk di-share di sosial media. Hasil foto dengan mode auto, dan gue aktifkan HDR auto, hasilnya sudah bagus dan bisa dinikmati dengan baik. Menariknya nih, ada juga fitur night mode, kalau kalian suka motret di kondisi malam atau kurang cahaya. Oke, ini silahkan kalian komentarin masing-masing sendiri aja ya, hasil kamera dari OPPO A74. Nah, ini adalah berikut hasil kamera dari OPPO A74 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! video untuk kamera depannya OPPO A74. OPPO A74. Oke, baik kesimpulannya, Dari harga yang ditawarkan, OPPO memberikan keunggulan tersendiri untuk smartphone-nya ini. Terlepas dari absennya Ultra Wide Angle, NFC, menurut gue hape ini cocok buat kalian yang membutuhkan hape dengan layar yang bagus, serta baterai yang awet dengan teknologi pengisian daya 33W Flash Charge, dan pastinya dengan desain yang stylish. Kalau kalian bisa kompromi dengan kekurangan yang gue sebutkan tadi, tentu hape ini sangat recommended untuk kalian beli. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya follow Instagram gue di atriswanzone. Gue pamit dan bye.